Intro Sekarang saya akan menambahkan rem tangan, fungsi rem tangan dan kita langsung masuk ke script dan saya menambahkan variable baru disini saya menambahkan mungkin var rem tangan dan titik 2 lalu boolean sama dengan false di pertama saya mendapatkan rem false rem yang tidak berfungsi, rem tangan saya memberikan var lagi dan rem tangan maksimal oke dan float dan mungkin 120 seperti itu dan di bawah saya menambahkan fungsi rem tangan saya menambahkan fungsi rem tangan di bawah dan saya mengetikkan fungsi fungsi rem tangan kurung buka kurung tutup tanda semacam ini oke dan di quick update saya menambahkan juga fungsi rem tangan kurung buka kurung tutup titik koma semacam itu selanjutnya saya mendeteksi jika saya memberikan if jika kita mendapatkan spasi spasi dan disini kita bisa memberikan input dot get button dan jika anda perhatikan anda silahkan menuju ke edit project setting dan input jika anda perhatikan disini kita mempunyai jam jam disini adalah spasi oke dan jika anda pergi ke jam paling bawah disini ada joystick jika orang menggunakan joystick dia akan memfungsikan ini untuk untuk merim untuk menggunakan rim tangan dan kita lanjutkan saya menuliskan saya menuliskan seperti ini tanda kutip jam oke setelah itu saya memberikan fungsi roda belakang oke saya masuk di kontrol disini saya copy lalu saya paste dan jika mendapatkan spasi disini saya memberikan rem tangan mark seperti itu dan disini juga rem tangan tangan mark selainnya else saya meng copy paste lagi selainnya saya memberikan anul motor disini saya salah bukan motor troop tapi brake brake throw torque saya meng copy saya paste dan disini saya copy saya paste juga oke saya salah saya salah disini hanya mengaktifkan ini saya sudah mempunyai rem tangan dan isinya hanya bulan dan disini saya memberikan rem tangan sama dengan true oke dan di else saya memberikan rem tangan sama dengan false seperti itu dan disini saya memberikan jika 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 ada rem tangan dan disini saya hanya mengatakan rem tangan seperti itu dan disini saya cut saya cut saya cut letakkan disini dan disini juga saya cut saya letakkan disini nah page oke ctrl z saya cut dan saya letakkan disini oke seperti itu oke saya rasa sudah benar dan saya menambahkan di kontrol jika kecepatan mobil lebih kecil dari maksimum dan kecepatan mobil lebih besar daripada mundur saya memberikan dan lagi disini dan tidak memberikan rem tangan berarti rem tangan adalah false oke semacam itu dan jika saya simpan lalu saya menuju ke project disini eh saya mendapatkan error di rem tangan oke saya memberikan huruf kecil di variable huruf kecil dan saya ganti di ah disini huruf kecil lalu disini huruf kecil huruf kecil saya ganti semua dengan huruf kecil dengan huruf kecil saya simpan dan saya coba lagi oke saya masih mempunyai error ah, oke disini saya mengganti buru besar saya simpan dan, oke jadi, Anda harus membedakan antara fungsi dan variable saya rasa ini tadi permasalahannya disitu dan, oke, saya simpan lalu saya coba jika saya mendapat kecepatan maka kita akan terus mendapatkan kecepatan, dan jika saya mendapatkan spasi ah, oke saya lihat dulu rem tangan mark, oke saya ganti dengan 200 sekitar 200 mungkin saya coba lagi oke disini yang 0 bukan oke, disini kesalahannya di 0 dan saya membuat 0 di motor di motor drop supaya tidak ditambahkan kecepatan di saat kita mengering seperti itu dan, oke di break saya memberikan ah, mungkin saya kembalikan ke 120 dan oke saya coba lagi dan sekarang saya sudah mempunyai kecepatan jika saya rem saya langsung berhenti walaupun kecepatan saya tambahkan karena kecepatan yang saya tambahkan lebih sedikit daripada rem yang saya berikan maka dia pun langsung berhenti saat saya merim oke seperti itu dan saya bisa bermain sekarang kecepatan bisa cepat dan saya bisa merim supaya tidak menabrak oke seperti itu dan oke sekian tutorial dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati